Diduga akibat kurang hati-hati saat berjalan kaki, seorang wanita kakinya terperosok di sebuah lubang pada saluran drainase di kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis dan memakam waktu. Petugas Basarnas pun harus membobol penutup drainase yang terbuat dari beton. Seorang wanita bernama Dede terperosok ke dalam saluran air di jalan Yosudarso, kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kaki kanannya terjepit di antara beton penutup drainase. Evakuasi berlangsung dramatis. Menggunakan alat pemecah beton, dengan hati-hati petugas dari Basarnas kota Palangka Raya, memecahkan beton yang menjepit kaki wanita tersebut. Selama evakuasi, korban terus menangis menahan sakit. Setidaknya dibutuhkan waktu 30 menit untuk membebaskan kaki korban dengan hanya mengalami luka gores. Setelah terjadi satu orang terjepit di antara beton parit jalan Yosudarso, Palangka Raya. Tim Basarnas Palangka Raya terdiri dari 5 orang. Langsung melaksanakan evakuasi korban dengan menggunakan alat eksertasi. Sebelumnya, korban berjalan kaki untuk membeli makanan. Namun ia tak melihat ada lubang drainase sehingga ia terperosok dan kakinya sulit ditarik. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!